Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Lalu kemudian kita lihat di beberapa rumah sakit, kalau kita lihat gambar-gambar yang ada di rumah sakit tempat penampungan yang di atlet, kita lihat barisan oksigen itu, tabung oksigen itu sudah mewarnai gedung itu. Dan ini videonya gambar antrian orang mengisi ulang. Itu dia, dan sekarang yang jadi soal itu bagaimana publik sekarang panik dan kemudian mencari oksigen dengan ukuran yang lebih kecil untuk kemudian menjadi, apa namanya, untuk persediaan. Cadangan ya. Cadangan di rumah gitu. Situasi ini membuat jadi lebih sulit sehingga krisis di lapangan itu terjadi gitu ya. Mestinya kita harus sadar betul jangan dulu panik dan utamakan mereka yang sangat membutuhkan. Sementara mereka yang sehat, jangan dulu ikut membuat, apa namanya, menimbulkan kesulitan di lapangan. Dan saya kira pemerintah harus melakukan operasi yang besar-besaran. Oke. Dan yang menjadi soal adalah harganya juga sudah selangit. Betul, sudah mahal sekali dan kita harapkan memang ya yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi oksigen ini kan soal hidup dan mati. Betul, 100% oksigen untuk saat ini diberikan untuk medis benar-benar dijaga di lapangannya ya Bang ya. Itu betul. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini di halaman 2, halaman dalam, harian ada, pemerintah. Kepala daerah harus serius jalankan PPKM. Nah ini pertanyaan serius juga nih Bang Don. Apakah memang ada kepala daerah yang masih belum serius menjalankan PPKM Bang? Ya ini kan ada hal yang mungkin sulit terlihat ya. Tetapi kita menangkap nuansa bagaimana kebijakan pusat tidak jalan sepenuhnya di daerah. Saya kira kita semua tahu ketika ada pusat itu membuat pola C. Lalu kemudian makin ke bawah, makin teknis untuk menjalankannya. Dan mereka yang paling dekat dengan masyarakat adalah orang yang harus menjalankan PPKM ini, PPKM darurat ini. Apa yang terjadi? Kita lihat hasil akhir. Hasil akhir memperlihatkan bahwa, oh ternyata PPKM ini mobilitas orang di luar Jakarta gitu. Itu masih berkisar di bawah 30%. Kalau di bawah 30%, targetnya 50% untuk bisa mencapai angka target 10 ribu, di bawah 10 ribu orang yang tertular, ini susah. Kalau laporan, kalau dengar apa namanya, apa yang disampaikan oleh Pak Luhut misalnya, itu semua masih di bawah 30%. Di Jakarta 30%. Dan itu membuat kita melihat di bawah bekerja apa tidak gitu. Dan apalagi kita pernah beberapa kali ngomong gitu, jangan sampai ini jadikan panggung politik gitu. Ketika Presiden kembali menyerukan ini, menurut saya sih ada fakta yang di bawah untuk melihat. Paling tidak, tidak serius apalagi jadikan itu sebagai panggung politik. Baik, inilah waktunya bagi Anda, pejabat dimanapun Anda berada, tanggalkan dulu atribut politikus Anda, jadilah negarawan. Kita ke halaman 3, ini berita yang juga masih terkait juga Bang Don. Usul kaderpan menyakiti perasaan publik rupanya, ada kaderpan yang mengusulkan pengadaan rumah sakit khusus pejabat negara. Ini terkait dengan COVID. Ini apakah karena memang wakil rakyat, kemudian mewakili semua yang harusnya diterima rakyat atau bagaimana nih Bang Don? Ini sih bertentangan betul dengan posisi dia sebagai wakil rakyat. Saya tidak heran, saya nonton kemarin di Youtube, di sosmed, bagaimana kemudian Rosaline Iren Rumaseyo ini dibully gitu. Ini sih gila gitu, itu ide gila, sakit jiwa, benar nggak ini wakil rakyat? Lalu kemudian orang yang tak punya malu, nggak enak untuk kita baca selanjutnya ya. Tapi intinya di saat-saat seperti ini, rasanya pejabat tidak pantas untuk meminta privilege. Kalau meminta privilege, apa dasarnya? Kalau meminta rumah sakit khusus, ketika orang lain tidak kebagian, semua orang harus dipelakukan sama. Kalau lihat seperti ini kan first come, first step aja. Di era demokrasi, di era egaliter, itu tidak punya alasan untuk kemudian meminta kekhususan, meminta privilege. Semoga ini yang terakhir ya, karena kita juga lihat di berita yang sama. Inilah salah satu bentuk kekonyolannya kemudian jadi judul editorial hari ini. Betul, Bang Don dan Pemirsa, kita lihat di berita yang sama, partainya sudah menegur Bang. Iya, harus begitu. Semoga teguran itu efektif, tidak ada lagi yang konyol-konyol seperti ini. Ini menghentarkan kita ke editorial. Editorial pagi ini diberi judul Hentikan Kekonyolan. Kenapa jadi konyol kita Bang? Saya kira Leo, kita ini perlu ya menertawakan diri kita sendiri. Jadi, publik juga harus kita buat untuk kemudian menertawakan diri sendiri. Bahkan mungkin harus membuat penyesalan lebih dulu sebelum semua kejadian itu menimpa kita. Kenapa? Ini seruan yang sudah berkali-kali dilakukan. Editorial kita, media Indonesia, ini sepanjang COVID ini sampai 90% tentang COVID. Jadi, kita merasa jangan sama, ya mungkin ini ngomong di berteriak di Padanggurun. Tidak ada yang mau dengar, tetapi kita harus selalu mengatakannya. Jadi, termasuk mengatakan kekonyolan ini sekarang. Baik, pertanyaannya adalah apakah memang kita bisa mengajak masyarakat dan juga di semua level ya Bang ya? Baik warga negara biasa ataupun pejabat-pejabat untuk menghentikan kekonyolan? Atau memang sistem harus memaksa supaya kekonyolan itu berhenti? Kita akan bahas itu Bang Doan. Dan menurut saya, inilah editorial media Indonesia untuk hari ini, Jumat 9 Juli 2021. Satu, hentikan kekonyolan. Hentikan kekonyolan. Alih-alih meredah, amuk virus corona terus saja menggila. Tidak ada yang tahu kapan virus mematikan itu akan menyudahi keganasannya. Tetapi, lama tidaknya ia meraja lela, tergantung pula pada sikap kita. Menghentikan kekonyolan, ialah kenisjayaan untuk mengalahkannya. Kenapa COVID-19 begitu superior di negeri ini? Kenapa virus corona senang berlama-lama menjajah Indonesia? Salah satunya ialah karena kekonyolan sebagian anak bangsa. Awal kekonyolan itu ialah sikap menganggap remeh sebagian pejabat ketika belum ditemukan adanya orang di Indonesia yang terpapar corona. Mereka begitu percaya diri, bahkan terkesan sombong bahwa COVID-19 tidak mungkin merambah Indonesia dikala negara-negara lain sudah babak belur dibuatnya. Hilang kekonyolan yang satu, muncul kekonyolan yang lain. Hehehe, padahal serangan corona secara jelas terpampang di depan mata. Ibarat patah tumbuh, hilang berganti. Kekonyolan terus dipamerkan. Hingga kini, kekonyolan yang berakibat sangat mengerikan ialah pelanggaran besar-besaran terhadap larangan mudik lebaran 2021. Sudah jelas mudik diharamkan. Tetapi jutaan orang tak peduli dan mengabaikannya. Egoisme mereka lebih kuat ketimbang kepedulian untuk bersama-sama membendung penyebaran COVID-19. Akibatnya tentu saja fatal. Virus corona menyebar kemana-mana, kasus positif pun melonjak berkali-kali lipat. Ditambah lagi dengan masuknya sejumlah varian baru dari mancanegara, terutama India. Yang penularannya juga beberapa kali lipat. Lebih mudah, lengkap sudah embryo bagi terciptanya malapetaka. Saat ini, petaka itu sedang kita alami. Bukan hanya mereka yang konyol, yang tidak konyol juga ikut merasakan. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan mendekati kolaps. Drama memilukan para penderita yang tak bisa penanganan terus menjadi suguhan. Kematian pun semakin akrab. Tidak cuma di rumah sakit, tetapi juga di rumah-rumah. Tatkala mereka yang terpapar menjalani isolasi mandiri. Mau bukti apa lagi untuk menunjukkan bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja? Mau dalih apa lagi untuk tidak mematuhi kebijakan pemerintah dalam mengatasi wabah? Lepas dari kekurangan yang ada, pemerintah sudah dan terus berupaya keras. Untuk membendung pelombang corona, mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat diterapkan. Tujuannya jelas dan tegas, yakni membatasi mobilitas masyarakat untuk membatasi ruang gerak COVID-19. Pemerintah juga terus menambah sarana dan prasarana penanganan bagi penderita corona. Rumah sakit darurat tambahan disiapkan. Demikian pula tempat isolasi terpusat seperti di Rusun Pasar Rumput, Manggarai, Jakarta Selatan, Rusuk Nagrak, Celincing, Jakarta Utara, dan Wisma Haji Pondok Gede. Namun, upaya-upaya tersebut tak akan banyak berarti jika hulunya tak teratasi. Karena itu, kita terus mengingatkan pentingnya kolaborasi antar semua pihak. Di satu sisi, seluruh masyarakat wajib patuh dan disiplin. Di sisi lain, pemerintah mutlak tegas dan konsisten mengeksekusi setiap kebijakan untuk membendung COVID-19. Jangan ada lagi kekonyolan-kekonyolan, apapun bentuknya. Nah, pemerintah tak boleh lagi menoleransi kekonyolan-kekonyolan yang terjadi. Entah itu pembangkangan oleh perusahaan atau pelanggaran oleh warga masyarakat umum terhadap ketentuan PPKM darurat. Para pejabat tak sepatutnya pula mempertontonkan kekonyolan. Seperti yang baru saja dilakukan seorang pejabat partai politik yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat. Di tengah situasi yang amat menyakitkan saat ini, kekonyolan itu hanya menambah rasa sakit hati rakyat. Bangsa ini sedang dalam situasi gawat. Dia butuh penyikapan yang serius, bukan yang konyol-konyol. Terima kasih, Misa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kalau bicara kekonyolan, sebetulnya kan kita mengingat dari tahun lalu, Bang. Waktu kita mulai terkena pandemi ini, bulan Maret 2020, sudah mulai ada kekonyolan-kekonyolan. Tapi pada saat itu karena belum ada pembanding, akhirnya kita memaklumi. Karena belum pernah ada gambaran, belum pernah ada contoh sebelumnya. Tapi di tahun ini, ternyata kekonyolan itu terus terjadi dan bahkan katanya semakin bertambah. Bagaimana, Bang? Iya, Leo. Saya kira kalau kita baca, kita dengar, kita saksikan, kekonyolan itu terjadi hampir di berbagai tingkat. Tadi Editorial mengatakan ketika awal-awal itu bagaimana pejabat merasa, oh kita tidak akan kena. Lalu kemudian yang terakhir pejabat yang tadi kita sebut itu, yang mengusulkan rumah sakit khusus untuk para pejabat. Itu egois benar ya. Tetapi itu di tingkat pejabat. Di tingkat pejabat, wakil Bupati Lampung, kan kita lihat video viral. Pernikahan tanpa protes. Apa tanpa prokes. Tidak pakai masker ya. Kemudian jauh sebelumnya itu ada mantan Kapolsek Kembangan, sudah dipecat sih, mengelar resepsi di masa COVID-19. Kemudian ada pesta ulang tahun di Jawa Timur, walaupun Ibu Kofiva sudah minta maaf gitu ya. Kemudian gelar pernikahan di Petamburan, yang lebih berizik. Kalau kita lihat ya, kemudian ada Raffi Ahmad, sudah disuntik, vaksin, lalu kemudian ngeluyur kemana-mana. Tidak pakai masker, sempat. Kalau kita lihat juga ada protes, misalnya bagaimana pejabat dan anggota DPR bisa melalui jalur khusus untuk kemudian tidak karantina sepulang dari luar. Oh iya. Kan itu kan banyak. Ya belum lama itu. Terakhir di tingkat masyarakat, kita lihat seorang ibu yang kemudian viral, mengatakan pemerintah ini zolim. Tidak ada COVID itu di Padang katanya. Ada video amatir ya. Lalu kemudian yang kita lihat ada lagi ketika pemerintah menutup semua tempat ibadah, lalu kemudian ada ustadz yang mengatakan tidak malu sama Tuhan. Ini jenis kekonyolan-kekonyolan yang terjadi di berbagai lapisan. Dan mungkin sekarang kita juga lihat saat ini, bagaimana orang gegabah berburu oksigen, kemudian berburu obat yang kemudian membuat itu naik tinggi. Dan hilang dari pasar. Lalu kemudian ada orang yang membuat harga itu jadi tinggi dan bahkan menimbun. Lalu mungkin yang paling akhir yang bisa kita lihat, mungkin juga akan dilihat sebagai kekonyolan berikutnya. Sekarang PPKM darurat, baru tingkat kepatuhan itu 30 persen. Mobilitas ya di DKI Jakarta. Di Jawa Tengah dan Jogja bahkan lebih rendah menurut laporan Pak Luhut ya, 15 persen. Yang paling sedikit pun ada di Bali dan Jawa Timur, 4 sampai 10 persen. Nah kalau kita melihat semua itu, mestinya sih ini saat terbaik untuk melihat diri kita sendiri. Nah di tingkat masyarakat, kemudian problemnya adalah soal pelaksanaan protokol kesehatan yang rendah. Dan ya sebetulnya semua orang sudah tahu kan, sesederhana menggunakan masker, apa sih yang susah? Dan kalau kita tidak melakukan itu, itu juga berarti kekonyolan diri kita sendiri. Oke, saya adalah, atau kita, atau Leo, atau mungkin penonton, semua sudah mengalami bagaimana berita-berita yang susah. Kita terima setiap hari tentang orang yang terkena, tentang tetangga yang kena, tentang orang yang meninggal, orang-orang yang terdekat kita, orang yang mungkin jauh, teman, dan seterusnya. Dan itu membuat kita rada paranoid. Dan itu membuat kita setiap hari merasa ada hal yang tidak beres dan bahkan stres. Apa kita harus menunggu diri kita sendiri yang kena? Pertanyaannya begini Bang. Bang, kekonyolan-kekonyolan itu kan motifnya beragam. Betul. Ada yang, dan sampai sekarang masih ada yang tidak percaya bahwa ada COVID. Padahal matanya melihat ada rumah sakit yang tidak bisa menerima pasien lagi. Betul. Lahan tempat pemakaman sudah penuh, sudah habis, hampir harus dibuka baru lagi. Betul. Itu kan nyata semua, tapi mereka tidak mau memahaminya. Nah pertanyaannya begini, apakah orang-orang konyol ini kita harapkan untuk sadar sendirinya dan itu tentunya butuh waktu atau bahkan jangan-jangan tidak akan pernah bisa sadar. Atau sistem harus memaksa Bang, supaya kemudian kekonyolan-kekonyolan ini berhenti. Karena kalau misalnya kekonyolan itu dilakukan oleh saya, yang mungkin tidak terlalu banyak berpengaruh, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau kekonyolan itu dilakukan oleh orang yang sangat berpengaruh, oleh tokoh-tokoh, entah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan itu menyesatkan pengikutnya. Ini kan sangat berbahaya untuk negara ini. Berarti sistem harus mendorong supaya kekonyolan itu berhenti. Bagaimana? Ya itulah Leo, mungkin sangat kompleks ya. Saya juga tidak bisa melihat dengan jernih sebetulnya di mana gitu. Dan bagaimana dan apa yang sebetulnya sungguhnya terjadi. Tetapi kan kita bisa merasakan, ada juga kelompok tertentu yang memang menegasi COVID. Lalu kemudian mengatakan kepada pengikutnya, tidak ada COVID. Anda silakan terus datang berdoa, Anda silakan datang beribadah, dan seterusnya. Ini kan saya tidak tahu apakah ini persoalan keyakinan, ataukah problem ideologis, atau problem varisan segregasi masyarakat kita yang entah di beberapa waktu yang lalu, kemudian merasa, oh kalau dari sini kebijakannya saya tolak gitu. Ini bukan kebijakan kelompok saya. Sisa-sisa politik itu ya? Sisa-sisa politik bisa jadi, sampai kemudian itu terus terbawa, dan saya kira ini harus diakhiri. Karena sikap konyol seperti ini itu mencelakakan banyak orang. Mencelakakan orang lain dan mencelakakan diri sendiri. Bagaimana menghentikan kekonyolan itu secara teknis dan lebih cepat, kita akan bahas di bagian berikut, Bang Don. Kita harus jadadah hulu dan memisah tetap bersama kami, editorial media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, Pak Misana, masih bersama kami di editorial media Indonesia. Bang Don, kalau bicara soal PPKM darurat dulu, Bang. Ini kan kita masih di dalam masa itu di Pulau Jawa dan Bali, tapi pertanyaannya adalah apakah benar-benar itu terlaksana? Karena dengan kasat mata kita melihat ada beberapa rumah makan yang masih tetap menerima pengunjung makan di tempat. Dan kelihatannya tidak ada PPKM darurat, karena ya ramainya aktivitas itu ya normal-normal saja. Ini bagaimana, Bang? Ya itulah, Leo. Yang kita persoalkan itu kan ini tidak sampai ke bawah. Yang bisa sampai ke bawah itu kan adalah instansi pemerintahan yang paling bawah. Kita selalu sebut apakah RW, kelurahan ya. Lalu kemudian di situ ada bupati atau balik kota dan seterusnya. Itu yang paling bawah. Lalu kemudian selama ini sudah dibilang oleh pemerintah pusat, you refocus. Alihkan dana-dana tertentu untuk kemudian menyelesaikan apa ini? Covid. Saya kira kita menonton berita beberapa waktu lalu bagaimana seorang Ritwan Kamil kemudian mengalihkan dana infrastrukturnya untuk Covid. Ya mestinya cara yang sama ditempu oleh pemda-pemda yang lain. Mungkin sudah dijalankan, tetapi kan itu tidak cukup dilihat dari atas meja atau dari belakang meja. Kita harus lihat bagaimana RW atau kelurahan itu bergerak sampai ke bawah. Memang jadi soal ya. Saya kok merasa ada sesuatu yang salah. Apakah karena orang merasa semua bisa dikomunikasikan lewat televisi, semua lewat, apa namanya? Lewat gajet. Sekarang kan rapat semua lewat Jum. Tetapi kan seorang gubernur, seorang bupati kan harus turun untuk mengecek bagaimana pelaksanaan itu ke bawah. Baik, kita nanti akan bicarakan lagi tapi kita harus menerima penelpon dulu nih Bang Don. Silahkan. Kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Manado, selalu di utara. Ada Pak Vence Jakob. Pak Vence selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Don. Ketemu lagi nih. Selamat pagi, Pak Vence. Bagaimana Pak, pendapatan apa? Bung Leo, Pak Don ini kadang-kadang saya jadi bingung sendiri. Kalau ambil tema pagi ini adalah kita tinggalkan sifat-sifat kekonyolan kita. Memang sebetulnya dari dulu, Pak Don. Kata Pak Don tadi memang sebetulnya sudah dari tahun 2020. Saya sudah lihat sendiri. Coba bayangkan, Pak Don. Masih banyak kelompok orang. Halo? Iya, iya. Masih banyak masyarakat yang tidak percaya tentang COVID. Malah ada tindakan-tindakan pejabat-pejabat kita yang sebetulnya menjadi panutan tapi berjogetria, melaksanakan hari ulang tahun dan lain sebagainya dengan tidak menggunakan masker. Saya sendiri, Pak Leo, saya lagi nelpon sekarang berada di placek kata orang Manado atau di lobby rumah saya karena di depan saya adalah jalan umumnya. Terpaksa saya pakai masker, walaupun dalam rumah. Nah, sementara kita melihat apa yang menjadi tema pagi ini. Ya, ini aneh juga. Kami lagi sekarang, ada salah satu partai mengusulkan kok bikin rumah sakit khusus pejabat. Apakah kita tidak melihat bahwa yang banyak terkena dampak dari pandemi ini adalah masyarakat tikil? Ya udahlah, kita berpikir lohis lah. Bagaimana turut serta menanggulangi ini? Nah, Pak Don, Pak Leo, saya berpikir ibarat kata bahwa kita Indonesia sedang berada di tengah laut menghadapi badai dan gelombang yang sama, tetapi kita berada berbeda di biduk dan perahu masing-masing. Nah, tinggal bagaimana sebetulnya kita ini melihat bahwa ancaman badai itu dia, itu bisa mematikan kita. Nah, oleh karena itu, barangkali ada kesepahaman, sepakat kita. Kalau sudah ada aturan PPKM dan lain sebagainya, marilah kita ikuti. Karena ini adalah untuk kepentingan semua kita, bukan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Nah, itu saja barangkali, Bung Leo, Pak Don. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Pak Fenja. Selamat pagi. Terima kasih, Pak Fenja Jakob di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Fenja ada Pak Horald di Papua. Pak Horald, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak Leo. Selamat pagi, Pak Horald. Silahkan, Pak. Langsung pendapat Anda singkat padat saja. Ya, begini, Pak Leo. Hal yang nyata kita lontong di media ini, para pejabat-pejabat di Jakarta itu, para wali kota, bukasi, itu kenapa waktu hari raya itu pasang orang untuk kelihatan kota, itu besar-besaran besar itu. Karena ya pejabat ini di sini dulu. Oke. Pertama, kejabatnya itu, mengenai isen besar yang akan dilakukan di Papua ini, apakah tidak bisa tutus kata-kata memang parutnya di pura. Ini keselamatan orang banyak. Ya. Keselamatan orang banyak ini, pon nanti. Di Papua ini, di sekolah saja, tidak selalu, tapi kita merasakan bahwa suara itu di kota, di Jawa, kami punya anak-anak banyak di sekolah di sana, kami takut ini. Apakah ini dampaknya pada pon itu bisa lebih tidak? Nah, disiplinnya di korang di Papua, kami masuk-masuk ini, di satu, 0,5 persen. Oke. Baik, terima kasih Pak Horaldi, Papua, mengkhawatirkan efek dari pon nanti, Bang Don, kalau dilaksanakan di sana. Kita berlanjut dulu ke pemirsa Metro TV berikut, kali ini dari Jakarta. ada seorang dokter, Debrina Dewi. Dokter Debrina, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, dokter. Terima kasih. Saya cuma mau komentar sedikit saja mungkin ya. Kita itu selalu salah fokus gitu. Dan kita itu nggak pernah belajar dari apa yang sudah kita lalui tahun lalu. Kita selalu mikirnya, misalkan kemarin kita sudah, angkanya sudah turun, semuanya mikir, oh ini udah nggak apa-apa nih, tepas masker dan lain-lain. Dan akhirnya kita lihat sekarang angkanya nggak terkontrol sekali kan. Menurut saya satu, harus akui dulu gitu ya. Harus akui kalau kita itu sudah pernah lengah, dan sekarang ini angkanya sudah sangat tidak terkontrol. Terus sekarang saya dan teman-teman di sini udah kewalahan sekali gitu. Dan yang penting kita lakukan sekarang, menurut saya bukannya berdebat untuk hal-hal yang nggak penting. Contoh seperti obat-obatan banyak lah sekarang ya, obat-obatan yang diedarkan atau dibuat seakan-akan, bisa dibeli masyarakat gitu, yang belum ada izinnya sama sekali untuk digunakan untuk COVID. Tapi masyarakat ini jadi bingung gitu, dengan ini semua. Jangan sampai kita malah udah kewalahan sekarang dengan pasien COVID-nya yang nggak terkontrol, masih harus menangani pasien-pasien yang munculnya karena sakit dari obat-obatan yang belum ada penelitiannya ini gitu. Jadi mendingan kita fokus ke yang sudah pasti-pasti aja gitu kan. Kan masker dan vaksin itu kita tahu sudah pasti efektif. Kita fokus dulu aja ke situ gitu. Oke. Dokter, tanpa ingin membuat kita semua takut, tapi ingin update dok, kalau kondisi kesiapan medis sekarang, dokter mengalaminya hari-hari, itu apakah kita masih sanggup kuat untuk menangani COVID atau sudah sangat kepayahan dok? Terus terang sih sudah sangat kepayahan ya mas ya. Karena ini jauh-jauh-jauh lebih parah daripada bulan Desember-Januari. Dan waktu itu saya pernah berpikir di bulan Desember-Januari itu, oh ini parah banget nih gitu. Ternyata sekarang jauh lebih melelahkan dan ada beban mental yang jauh lebih berat. Karena kali ini tuh beneran kanan, kiri, depan, belakang teman dan keluarga kita sendiri yang kena gitu. Dan kita tahu varian yang sekarang mendominasi di Indonesia ini memang punya kesenderungan yang kita lihat di lapangan juga demikian yang lebih berat gitu kan. Jadi kita merawat teman sendiri, kita merawat guru kita sendiri itu dengan sakit api sih mas, terus terang. Oke. Baik dokter, terima kasih untuk sharing apa yang Anda hadapi dan terus bertahan supaya kita bisa sama-sama menang lawan COVID ini. Terima kasih dokter Debrina Dewi di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang dokter Debrina ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Pagi-pagi Ibu Melio, pagi Ibu Don Bosco. Selamat pagi. Silahkan Pak pendapat Anda. Iya, kekonyolan itu beda-beda tipis dengan kebodohan. Menurut saya, kalau menghadapi orang-orang konyol, dihadapi dengan cara konyol juga. Kalau nggak dihadapi dengan cara konyol ini akan terus bergerak kekonyolan itu. Ada pejabat yang... Cara konyol itu bagaimana menghadapinya nih Pak? Ya, sekali-sekali kita ya mencoba menghadapinya dengan konyol itu, yaudah langsung aja, pidanakan saja sudah. Kadang-kadang ya, tapi tetap harus berandaskan dasar hukum yang jelas. Tapi kadang-kadang kita ada toleransi begitu loh. Misalnya seperti pejabat yang konyol, mempertontonkan pembangkangannya dengan membuat hajatan. Yang begini-begini udah digeser-geserin aja semua. Ada politisi minta rumah sakit khusus pejabat. Yang begini-begini harusnya partainya menghentikan. Ada politisi yang mengatakan Indonesia menuju failed nation. Padahal dia belum berbuat apa-apa itu partai terhadap masalah COVID. Ada kepala daerah politisi yang nyari ketenaran di situasi begini. Ada pedagang obat yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Ada kantor yang terus buka. Ada akademisi kesehatan berbeda dengan pemerintah soal corona. Itu ngomong cuat-cuat di media. Sehingga rakyat juga jadi bingung yang mana. Jadi saya mengintah. Kita antisipasi ini nanti idul ada. Mudah-mudahan tidak ada kekonyolan. Demikian juga antisipasi 17 Agustus tidak ada kekonyolan. Jadi saya berpesan nih. Hai orang-orang kerdas yang konyol. Mari, walaupun Anda berbeda pendapat dengan kebijakan pemerintah. Kita diamkan dulu. Mari kita perangi bersama-sama. Nanti setelah Indonesia aman baru Anda berdebat dengan pemerintah soal perbedaan pendapat Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Celitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Para pemirsa tadi, apalagi dokter, ada seorang dokter ya Bang, bercerita. Bahwa ini kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Dan saya tadi mau bilang, mau nanya sebetulnya. Cuman saya tidak tega juga. Saya mau tanya sebetulnya, apakah sistem kesehatan kita sudah mendekati kolaps? Karena kalau ini terus terjadi, itu bisa terjadi juga. Bagaimana Bang Dun? Saya kebetulan dalam beberapa minggu ini kan beberapa kali Zoom dengan Menteri Kesehatan. Lalu kemudian dengan Menteri BUMN. Lalu kemudian dengan Pak Luhut dan beberapa lagi gitu. Yang ingin saya katakan ya, mungkin ingatan atau pengetahuan saya atau pengalaman saya sangat terbatas. Tetapi kuapolese atau kebijakan, sebetulnya tracknya betul. Itu tracknya betul. Misalnya sekarang mengalihkan produksi oksigen dari industri ke medis. 100% sekarang. Lalu kemudian memproduksi obat. Walaupun tadi betul dokter itu harus lewat ujian dulu, ujian sains dulu. Lalu kemudian, supaya kemudian orang tidak langsung beli tanpa resep begitu ya. Itu ada benar. Tapi intinya adalah bahwa berbagai kebijakan, termasuk PPKM darurat ini, itu adalah langkah di mana kemudian kita melihat harus antisipasi situasi yang lebih buruk dari situasi sebelumnya. Nah, apakah itu berjalan? Kita selalu berpikir, itu soal di bawah. Itu kan soal pelaksanaan. Konsep sudah bagus, tapi kemudian pelaksanaan di bawah. Nah, tadi kemudian ada Pak Vence bilang, kita ini satu perahu. Lalu kemudian tiba-tiba kita punya biduk sendiri-sendiri gitu. Itu saya juga tidak tahu. Tapi ini unspoken. Tapi seperti terasa warisan politik yang tadi Leo sebut itu, seperti tetap terasa. Lalu kemudian kita saling menegasi, oh kalau dari sini asalnya, ini tidak benar. Pokoknya ini tidak benar deh. Harus dilawan. Kalau yang dari sini, ini juga tidak benar nih. Harus dilawan. Ini hal-hal yang terwariskan dalam beberapa waktu, lalu kemudian terus ke bawah. Sekarang bisa jadi ada kebodohan. Tapi ada juga kesengajaan. Ada juga yang mendesain seperti ini, sehingga banyak hal kemudian tidak efektif. Dan untuk kita sebagai rakyat jelata, yang biasa kita hadapi di lapangan, kan kasihan juga melihat situasi seperti ini. Betul. Toh yang akan menderita adalah kita. Yang menderita adalah keluarga kita. Tetangga kita, RT kita. Dan mestinya semua orang sekarang tahu betul bahwa itu ada, ini tentang diri kita. Baik. Bang, kalau bicara kekonyolan, kalau itu bentuknya adalah lawakan atau guyon, itu menyenangkan. Tapi ketika bicara kekonyolan terkait COVID, ini kan nyawa yang dipertaruhkan. Bagaimana kita benar-benar bisa memohon dengan sangat supaya kita berhenti konyol, kita bahas di bagian berikut. Bang Don, dan belum bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Saya segera kembali. Terima kasih, Bumisana, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, apa yang kita bisa sarankan, usulkan untuk sama-sama menghentikan kekonyolan siapapun yang melakukan, karena kalau konyol itu artinya mati, Pak. Bagaimana, Bang? Ya, Leo, pertama kita harus berpikir bahwa semua orang sekarang bergerak pro-life untuk kehidupan ya. Jadi semua orang. Dan tanggalkan semua perbedaan. Dan kita tahu, kita ini kan punya level ya. Level. Pemerintah pusat harus melakukan apa yang terbaik di levelnya. Kemudian pemerintahan provinsi juga harus melakukan yang terbaik di level dia gitu. Pemaksinya. Pemerintahan kabupaten juga begitu, sampai ke tingkat terbawah. Kalau bisa kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, termasuk kita sebagai rakyat, juga menjalankan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan sesederhana kita menjalankan protokol kesehatan. Lalu kemudian yang kedua, kalau semua ini, ya tanggalkan perbedaan. Jadi kita harus ada dalam satu perahu. Lalu kemudian yang kedua, kan selalu dibilang tindak tegas. Di PPKM, di ketentuan PPKM darurat yang sekarang, itu kan dinyatakan, itu bisa memberhentikan sementara Bupati atau Gubernur atau Pemda, kalau dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi kan KPI-nya harus jelas. Apakah misalnya, oke kalau tidak bisa menurunkan di bawah 10 ribu, ini diberhentikan nih. Atau tidak menurunkan, misalnya kalau di Jakarta kan besar kan, memang menurunkan tinggi. Kalau di daerah lain, kalau targetnya tidak mencapai di bawah 5 ribu atau 3 ribu gitu, ya ini diberhentikan begitu. Itu harus konkret. Betul kata Pak Fensi tadi, harus tegas. Atau kata Pak Silitonga tadi tuh, udah harus dihadapi juga dengan radangnya el. Bang, bagaimana kita mengajak tokoh masyarakat bang? Karena saya melihat sepanjang perjalanan COVID ini, beberapa orang masih tetap menganggap, wah ini pemerintah, maunya pemerintah ini melakukan semua ini. Dan itu kan bagus kalau ada tokoh masyarakat yang bisa menyadarkan. Ya kita juga, kita kan sudah sering sekali menghimbau tokoh masyarakat juga. Di situ juga ada begitu banyak beragam ya. Tokoh masyarakat yang punya wibawa, tentu kita harapkan untuk ikut mengajak semua ini. Ya ini betul-betul persoalan dekat dengan kita ya. Ini persoalan kita sendiri, ini soal hidup kita sendiri. Sama-sama kita harus membela kehidupan kita. Sama-sama membela kehidupan bersama gitu, sebagai bangsa. Dan kalau begitu caranya, tanggalkan semua, apa namanya, persoalan politis, persoalan ras, persoalan macam-macam, itu harus ditanggalkan semua. Jangan kemudian kita biarkan tenaga kesehatan itu berjibahku sendirian. Dan akan makin besar, kemudian semua akan letih. Lalu kemudian seperti kata dokter Debrina tadi, bagaimana kemudian mentally, ini kemudian mereka harus tanggung semacam beban mental gitu. Ya kita harus menolong. Dan kita sendiri bisa lakukan itu. Baik, kita harap supaya semuanya menghentikan kekonyolan. Bang Don, terima kasih bang, sudah ada di tempat ini. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Leo. Pemirsa, jangan ada lagi kekonyolan-kekonyolan, apapun bentuknya. Pemerintah tidak boleh lagi menoleransi kekonyolan-kekonyolan yang terjadi. Entah itu pembangkangan oleh perusahaan, atau pelanggaran oleh warga masyarakat umum, terhadap ketentuan PPKM darurat. Para pejabat tidak sepatutnya pula, mempertontonkan kekonyolan, seperti yang baru saja dilakukan seorang pejabat partai politik, yang minta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat. Di tengah situasi yang amat menyakitkan saat ini, kekonyolan itu hanya menambah rasa sakit hati rakyat. Bangsa ini sedang dalam situasi gawat. Ya butuh penyikapan serius, bukan hal yang konyol-konyol. Sekali lagi, saya mengingatkan Anda, pakai masker Anda, cuci tangan, jauhi kerumunan, tidak usah pergi kalau tidak perlu. Mari kita jaga nyawa kita dan orang yang kita kasihi. Saya Luna Samosir. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Metro TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.